Intro Ya Pemirsa lanjut kali ini kita akan membahas topik tata transportasi Ibu Kota Ya telah hadir bersama kami Narasumber Kepala Bidang Angkutan Darat di Sub DKI Bapak Emanuel Kristianto dan juga ada pengamat transportasi Ibu Ellen Tangkudung Dan Pemirsa sebelum membahas lebih lanjut kita saksikan dulu paket berita berikut ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama telah memerintahkan Dinas Perhubungan DKI Untuk mencabut izin trayek Beskopaja 612 jurusan Kampung Melayu Ragunan Yang menabrak pengendara Gojek hingga meninggal dunia pada Rabu kemarin Pemirsa DKI akan mengkandangkan mode transportasi yang sudah tidak layak di Ibu Kota Untuk itu pihaknya akan mengintegrasikan seluruh sopir dan juga menerapkan tarif rupiah per kilometer Bagi seluruh bes-bes di Ibu Kota seperti Transjakarta Pemirsa DKI Jakarta Pemirsa sebelumnya menyatakan akan meningkatkan pelayanan dan kualitas alat transportasi publik Seperti Transjakarta dan Kopaja Tarif kedua moda transportasi ini akan diintegrasikan per September 2015 Untuk mendukung rencana tersebut Pemrov akan menambahkan sekitar 700 hingga 800 bus Termasuk Transjakarta dan Kopaja Berdasarkan data PT Transjakarta tahun ini Perusahaan tersebut telah menyiapkan 509 unit armada bus Transjakarta dan Kopaja berbagai tipe Hingga akhir tahun 2015 Ya misalnya kita langsung masuk ke lunch talk dialog kita Kita akan langsung ke narasumber kita Selamat siang Bu Ellen Selamat siang Pak Emanuel Nah tadi kita sama-sama sudah menyaksikan ya di Asia Ada berita mengenai kejadian beberapa hari lalu lah begitu ya Dimana Kopaja menabrak kendaraan bermotor Yang di media banyak dikatakan adalah supir gojek ya di Asia Nah ini sebenarnya ceritanya seperti apa nih Klarifikasilah dari pihak di September of DKI Jakarta Silahkan Pak Emanuel Terima kasih Jadi sebelumnya kami mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta Meminta maaf dan menyampaikan aduga cita kepada korban Ya jadi kecelakaan itu memang terjadi antara Kopaja Rute 612 yang melayani trayek dari Ragunan sampai dengan Kampung Melayu Jadi kejadiannya ada di sekitar Warung Puncit Dan korban meninggal dua orang Satu orang luka parah anaknya Jadi sebenarnya melihat kejadian ini Kami dari Pemprov DKI terus terang Sangat ya kalau bisa dibilang Inilah memang kondisi transportasi yang ada Seperti apalah yang Bapak sebut inilah Seperti apa Jadi memang kembali lagi kepada Mayoritas kepengelolaan transportasi Atau kepengelolaan anggota umum di DKI Yang bahwasannya memang secara kondisi real di lapangan operasionalnya Susah dikendalikan Mengapa susah dikendalikan? Karena mereka masih dikelola oleh orang perorangan Meskipun bentuknya Koperasi Bentuknya PT Metromini, Kopaja dan sebagainya Tetapi secara real pengelolaan di lapangan Masih dilakukan oleh orang perorangan Baik, antara kaitan dengan isu ini Kan banyak yang berkembang bahwa nantinya Ahok akan menghentikan trayek Dari Kampung Melayu ini ya Nah ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Benarkah trayeknya yang disudai atau kendaraannya? Jadi sebenarnya Penindakan atas pelanggaran anggota umum Itu sudah ada aturannya Baik dari undang-undang Dari KM Undang-undang 2002-2009 KM 74 tahun 2014 Maaf BP 74 Kemudian KM 35 tahun 2003 Dan ada lagi surat edaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1186 tahun 2002 Di situ sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang memang Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan terhadap jenis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Jadi pelanggaran itu diklasifikasikan Ada pelanggaran ringan, sedang, berat Nah untuk kasus ini Masuk ke dalam pelanggaran berat Karena dia adalah kelalaian dalam mengoperasikan anggota umum Dan mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang Itu tindakannya memang bisa dilakukan pencabutan izin Tetapi pencabutannya tentunya bukan pencabutan terhadap seluruh trayek 612 tadi Pencabutannya hanya kepada kendaraan yang memang terlibat kecelakaan Jadi satu unit kopaja saja yang dicabut ya Pak Immanuel Nah itu nomor beratnya B6442 kemudian RE Itu saja yang kita cabut Pak saya tertarik dengan jawaban Bapak yang sebelumnya Ini dia, Bapak mengatakan bahwa ya beginilah kondisinya Bapak mengatakan bahwa memang sulit diatur begitu ya Bisakah disimpulkan begitu bahwa Tata transportasi DKI itu masih carut-marut begitu Pak Apa bagaimana? Jadi kalau kita lihat carut-marut atau tidak Itu harus kita melihat sistemnya ya Sistem itu ada sistem secara jaringan Kemudian sistem manajemennya itu sendiri Kalau dari segi jaringan Kita menyadari bahwasannya jaringan anggota umum yang ada sekarang Itu merupakan jaringan yang memang sudah berbelas-belas tahun yang lalu ada Yang susah dirubah begitu ya? Iya, karena mengapa? Karena mindset atau pemikiran dari operator ini adalah Bahwasannya izin teraih itu adalah milik mereka seumur hidup Padahal tidak demikian Izin teraih itu melekat hak dan kewajiban si pemegang izin Jadi haknya dia apa? Ya itu diantaranya adalah Dia diperkenankan untuk berusaha Mendapatkan hasil dari kegiatan anggotan tadi Tetapi kewajibannya dia harus menyengelenggarakan anggotan Sesuai dengan aturan-aturan yang ada Masuk anggot dan sebagainya Ini sebenarnya apa sih? Yang menghalangi mungkin organda Ataupun juga penyedia layanan kendaraan umum gitu ya Ini susah sekali untuk menaati Pemprov DKI Jakarta Atau keterbatasan modalkah? Atau perlu ditata seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat Secara keseluruhan di DKI seperti Metro Mini, Kopaja Itu sudah ada sejak saya masih sekolah dulu Sudah ada dan tracknya juga sudah ada Dan terlihat bahwa penataan atau revitalisasi terhadap Angkutan khusus, angkutan bis ini Itu menurut saya sih sangat lambat Sangat terlambat ya Kita sudah mulai menata transportasi di Jakarta ini Sejak yang paling baik kan itu Sejak adanya Bistras Jakarta Nah sejak itu tuh mulai ada penataan-penataan Artinya ada beberapa rute-rute yang dihilangkan Untuk menyesuaikan dengan rute yang Bistras Jakarta ini Kemudian feeder-federnya seharusnya semua sudah diatur Dan harusnya semua secara standar pelayanan itu Mulai disesuaikan Nah itu ada contohnya Bistras Jakarta itu Nah tetapi saya lihat Itu terlalu lamban Artinya akhirnya seperti disuruh mati sendiri gitu Ada beberapa track yang saya lihat sudah tidak punya penumpang Sehingga mereka berebutan Atau istilah mereka ngejar sewanya itu Sampai ngebut-ngebutan Atau malah ngetem Nah seperti itu kenapa? Karena track mereka kadang-kadang memang sudah Minim sekali penumpang Bisa tidak sih ditiadakan Atau harus apa dengan track yang sebenarnya Harusnya pelantaran ulang Iya harusnya pelantaran ulang Jadi revitalisasi terhadap angkutan umum jenis Mikrobis seperti ini Harusnya memang dilakukan dengan penataan track Track itu harus dinamis Jakarta kan dinamis Secara pertumbuhan Kita lihat dulu di pinggir TBS Matupang Dulu kan tidak ada perkantoran Sekarang perkantoran begitu banyak Kemudian apartemen tumbuh di mana-mana Berarti ada tarikan maupun bangkitan perjalanan Yang terjadi di Jakarta ini Nah itu harus selalu disesuaikan dengan tracknya Nah tapi karena itu tidak terlalu cepat mengikuti perkembangan Atau sebaliknya pertumbuhan itu tidak mengikuti Rencana induk transportasi Maka itu ada track-track yang terlihat sudah mulai kosong Atau bahkan masih penuh tapi Mungkin hanya beberapa pada waktu jam sibuk saja Ditata ulang lah begitu ya Bu Ellen Ini menarik Bu Ellen Mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Pak Emanuel Ini apakah lamban Atau tata ulangnya sudah direncanakan Atau bagaimana mungkin Pak Emanuel bisa menanggapi ya Tapi kita harus break dulu Pak Emanuel ya Kita akan bahas di segmen berikutnya Yop Pemirsa Kami harus didahas Laiklah berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih